Intro UMKM Lorong UMKM Lorong dinilai semakin berjaya di masa pandemi COVID-19 Hal ini pun berhasil menarik perhatian lebih dari pemerintah kota Pakasar Salah satunya dengan membuat lomba UMKM Lorong Yang dilompakan di setiap kelurahan Mengikut sertakan pelaku UMKM di dalam Lorong Jamat Ujung Pandang menyebut lomba UMKM Lorong Menjadi pemantik semangat pengusaha UMKM Setelah melihat kemudahan yang akan didapatkan Berupa pendampingan pemasaran Kemudahan mendapatkan modal dan penjualan Wakil Wali Kota Makasar Fatmawati Rusdi Yang menjadi salah satu tim penilai Pengaku sangat bangga melihat hasil kreativitas warga Makasar Khususnya para ibu rumah tangga Yang menggunakan waktu luangnya Dengan berkreasi dan membuat usaha rumahan Seperti usaha rajutan tas, kain batik lontara Hingga puluhan jenis makanan dan minuman yang dijual Jadi kegiatan ini memang salah satu bentuk komitmen dari Kota Makasar Untuk memperhatikan teman-teman daripada pelaku UMKM Seperti kita ketemu bersama bahwasannya Dua tahun terakhir ini kan Kita tahu dan kita rasa bahwasannya kita Sementara menghadapi yang namanya Pendemi COVID-19 Kita berharap potensi-potensi yang ada di setiap lorong Kita mau identifikasi ya dari dinas terkait Beberapa dinas, dinas koperasi, perdagangan, ketenaga kerjaan juga Nah kita berharap Ini apa Potensi-potensi khususnya UKM-UKM yang ada itu Bisa kita identifikasi Yang ada yang sudah berjalan juga sudah sampai mana Karena banyak banget aspek yang tentunya Perlu menjadi perhatian Sehingga UKM-UKM yang ada itu Bisa berkembang Bisa masuk pasar nasional Bahkan bisa tembus ke pasar Lomba UMKM lorong ini Bertujuan untuk melihat langsung Potensi pengembangan UMKM Di masa pandemi COVID-19 Sejumlah pengusaha yang belum bisa Mengembangkan usahanya Akan dibantu Agar bisa mengembangkan usaha mereka Ira Fajar TV dan Fajar Radio Melaporkan